Halo Coference, disini kita ada soal tentang pembagian pecahan campuran ini. Yuk kita kencang bersama-sama ya Coference, pasti mudah. Jadi untuk operasi pembagian pecahan, disini Coference ubah operasinya menjadi perkalian. Dan kemudian Coference balik pembaginya ya. Nah disini yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ubah dulu menjadi pecahan biasa untuk pecahan campuran ini. Berarti disini untuk mengubah kepentingan biasa aturannya adalah Coference dari pembilang yang baru. Yaitu kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilang yang lama. Sedangkan penyebut yang baru, Coference sama dengan penyebut yang lama. Nah sekarang kita akan ubah ya, 2, 1, per 6. Berarti disini kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya ya. Artinya kita kalikan 2 dengan 6. 2 dikali 6 yaitu menghasilkan 12 Coference. Sehingga kita tulis 12, kemudian kita tambah dengan pembilang yang lama. Pembilang yang lama adalah 1. Nah kita tambah dengan 1. 12 tambah 1 yaitu adalah 13. Nah berarti untuk pembilang yang barunya, 13 ya Coference. Dan penyebut yang barunya sama dengan penyebut yang lama, yaitu tetap 6. Maka untuk 2, 1, per 6. Pecan biasanya adalah 13, per 6. Nah Coference, mudah kan cara mengubahnya. Sekarang kita juga akan ubah untuk pecan campuran, 1, 2, per 5. Berarti kita kalikan, 1 kali 5 adalah 5. Kemudian 5-nya kita tambah dengan 2. Yaitu kita peroleh 7. Untuk penyebutnya tetap sama ya. Yaitu 5. Sehingga menjadi 7, per 5. Sehingga untuk 2, 1, per 6. Dibagi 1, 2, per 5. Disini akan sama dengan 13, per 6. Dibagi dengan 7, per 5 Coference. Nah disini berarti kita gunakan sifat atau cara operasi pembagian tadi ya. Yaitu kita ubah operasinya menjadi perkalian dan dibalik pembaginya. Pembaginya kan 7, per 5 Coference. Berarti kita balik menjadi 5, per 7. Pembinyangnya menjadi penyebut, dan penyebutnya menjadi pembilang. Seperti ini. Nah kemudian, berarti sudah menjadi operasi perkalian dari pecahan nih Coference. Masih ingat cara untuk mengoperasikan pecahan? Nah untuk operasi perkalian pecahan. Disini Coference kalikan saja pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebutnya. Dengan kata lain, 13 kita akan kalikan dengan 5, dan 6 kita akan kalikan dengan 7 ya Coference. Wah yuk kita kalikan dulu nih Coference. 13 dengan 5, kita gunakan perkalian bersusun ya. Berarti disini 5 x 3 adalah 15. Kita tahu satuannya 5, masih menyimpan 1. 5 x 1 adalah 5, ditambah dengan 1 ini tadi, berarti kita peroleh 6. Nah berarti 13 x 5 adalah 65 Coference. Kita tuliskan ya, 65. Berikutnya, 6 x 7 berarti adalah 42 ya. Nah disini sudah kita peroleh hasilnya, 65 x 42 Coference. Ini merupakan hasil pembagiannya. Untuk lebih sederhana, berarti kita akan ubah ke pecahan campuran lagi ya Coference. Nah caranya, disini kita bagi saja pembilang dengan penyebutnya. Berarti kita bagi 65 dengan 42. Tentu yang paling mendekati adalah 42 kita kalikan dengan 1 ya. Berarti kita tuliskan 1, maka 1 x 42 adalah 42. Dan kita kurangi nih Coference. Berarti disini, 5 x 2 adalah 3, dan 6 x 4 adalah 2. Berarti kita peroleh 23 nih. Jelas 23 tidak habis dibagi dengan 42 ya Coference. Maka disini menjadi sisa pembagiannya. Wah, berarti disini hasil pembagiannya adalah 1, maka ini menjadi bilangan bulatnya. Dan untuk sisa pembagiannya yaitu 23 menjadi pembilang yang baru Coference. Dengan ketahuan pecahan campuran dari 65 x 42, yaitu adalah 1 x 23 x 42. Yeay, berarti kita sudah ketemu jawabannya nih Coference. Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.